Ego! 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 E karena sang pemain sedang mengalami cedera Sampai sekarang belum ada kepastian kapan Nguyen Dinh Bac bisa kembali pulih Diketahui alasan Dinh Bac absem dalam sesi latihan timnas Vietnam karena penyerang berusia 19 tahun itu mengalami nyiri otot Nguyen Dinh Bac membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih tulis Soha Jika Nguyen Dinh Bac belum sepenuhnya sehat untuk bermain di laga melawan timnas Indonesia pelatih terusier kemungkinan akan menggunakan ventoan sambungnya Komentar jujur Rafael Struik soal kekuatan Vietnam Vietnam menjalani penampilan di Piala Asia 2023 dengan cukup solid The Golden Start bisa memberikan perlawanan sengit bagi Jepang di laga perdana meski harus kalah dengan skor 4-2 di laga tersebut Setis anak asuh Philippe Trousier sukses menciptakan 2 gol di laga tersebut Rafael Struik menjelaskan Vietnam jadi salah satu lawan yang cukup tangguh Menurutnya gol saat melawan Irak jadi motivasi bagi skuad Garuda di laga besok Saya melihat laga mereka melawan Jepang kami akan mempertajam pola permainan kami dalam mencetak gol kalah melawan Irak kata Rafael Struik Pemain adoden Haag ini menegaskan bahwa lini serang akan bekerja ekstra keras saat menghadapi Golden Start Pertahanan mereka bagus kami akan mencoba membongkarnya akan sulit mungkin tapi kami punya kesempatan untuk bisa melakukannya pungkasnya Rafael mengakui bahwa hasil di laga besok akan menentukan nasib mereka di Piala Asia 2023 Semua pemain sudah menyatukan tekad untuk bisa mendapatkan hasil maksimal saat melawan Vietnam Setelah laga pertama saya pikir evaluasinya adalah kita harus bekerja lebih keras lagi di laga kedua Sekarang kita fokus ke pertandingan melawan Vietnam nanti pungkasnya Media asal India prediksi timnas Indonesia kalah dari Vietnam Seperti yang diketahui timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 Pentingnya laga ini membuat Sports Gada mempredikasi kedua tim bakal bermain sangat hati-hati Terkait hasil Sports Gada berpendapat bahwa Vietnam keluar sebagai pemenang Tepatnya timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 Kekalahan bakal memuat Vietnam atau Indonesia tersingkir lebih awal Kami memperkirakan kedua belah pihak akan mengambil pendekatan yang hati-hati dalam pertandingan ini Vietnam hanya kalah satu kali dari 12 pertandingan terakhir mereka melawan pasukan Sinta Eong Dan kami memperkirakan Vietnam akan mengklaim 3 poin pada hari Jumat Prediksi Vietnam 2-1 Indonesia tulis Sports Gada Sementara itu timnas Indonesia mendapatkan amunisi tambahan jelang melawan Vietnam Amunisi tambahan tersebut yakni bergabungnya Saine Patinama Saine Patinama sendiri menilai laga melawan Vietnam cukup menarik Mereka bermain baik melawan Jepang Jadi kami harus mempelajari kelebihan dan kekurangan mereka Dan kami harus bekerja keras dan membangun kembali kepercayaan diri kami Ucap Saine Patinama Pemain Vietnam sesumbar sudah kantongi resep kalahkan timnas Indonesia Vietnam sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi timnas Indonesia Menjelang laga ini skuad Vietnam telah mempelajari kekuatan timnas Indonesia Cara yang dilakukan yakni dengan melihat video pertandingan timnas Indonesia dan menganalisanya Lebih lanjut Fomin Trong menjelaskan bahwa pelatih Vietnam, Philippe Trousier Sudah menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan skuad Garuda Dari segi strategi sudah disiapkan pelatih Saya tidak akan membeberkannya Dan kami selalu siap bertarung Karena ini adalah pertandingan penting yang menentukan peluang timnas Vietnam untuk terus maju Kata Fomin Trong Fomin Trong juga menyebutkan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia Menurutnya tim asuhan Sinta Eiong mempunyai dua keunggulan Kelebihan Indonesia adalah semangatnya dan adanya pemain naturalisasi Mereka memiliki 5 atau 6 pemain Eropa yang dinaturalisasi Namun menghadapi Indonesia atau lawan manapu Timnas Vietnam selalu bermain dengan semangat, dedikasi, tekad untuk meraih hasil terbaik tuturnya Timnas Indonesia dan Vietnam dipastikan gagal ke-16 besar bila tak bisa meraih kemenangan Saat Yaakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand dikira pemain naturalisasi oleh wartawan Timur Tengah Wartawan-wartawan asing di Piala Asia 2023 juga memantau timnas Indonesia Salah satu yang mereka soroti yakni banyaknya keberadaan pemain naturalisasi dan keturunan yang ada di pasukan Garuda Tak heran bila mereka juga mengira bila pencetak asis dan gol timnas Indonesia dimatch Dai pertama lawan Irak adalah pemain naturalisasi Dua pemain asli Indonesia itu pun dikira wartawan dari Suriah sebagai pemain naturalisasi Marcelino dan Yaakob itu sesuai namanya mereka bukan orang Indonesia Ucap salah satu wartawan Suriah bernama Safik Mungkin ada darah berhasilnya, Rizky Rido seperti nama Arab Hanya Asnawi, Pratama dan Hernando yang namanya 100% Indonesia tambahnya Namun seiring berjalannya waktu pertandingan Wartawan tersebut tahu bila Yaakob Sayuri dan Marcelino bukan pemain naturalisasi dengan melihat langsung wajah keduanya Yang mereka Yaakob dan Marcelino pemain Indonesia yang bagus tambahnya Sementara itu Marcelino Ferdinand jadi pencetak gol termuda di Piala Asia 2023 sementara ini Tetapi kami tidak bisa berlarut-larut kata Marcelino menanggapi kekalahan dari Irak Kami tetap berjuang dan memaksimalkan langkah demi langkah tambahnya Terima kasih telah menonton!